Bismillahirrahmanirrahim Karena kami hanya ingin menjadikan mereka sebagai anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Kemarin di Palestine, Allah Akbar, Allah Akbar, cepat-cepat kalian jalan aja, susah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Membuat sebuah acara yang sangat-sangat bagi saya luar biasa, bagus, bagus banget, inspiratif. Kenapa begitu? Karena ada acara ini, ini ada gathering sentri Nusa Tenggara Timur. Kita merilakan seaga ini, mereka mengumpulkan anak-anak dari lembata, salah satu daerah, termasuk daerah tertinggal di daerah Nusa Tenggara Timur. Mereka bawa ke sini, ke Jawa, khusus Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat, untuk mereka masukkan, sekolahkan ke pesantren yang terbaik di Jawa Barat. Dan itu, hari ini mereka dikumpulkan, betepan dengan liburan. Betepan dengan liburan, mereka dikumpulkan di gunung ini, untuk diberi, di upgrading, baik mental, mindset, mindset mereka untuk menjadi pesantren lebih baik lagi ke depannya. Dan khususnya buat teman-teman relawan siaga, semoga kegiatannya terus berlanjut, continue. dan berkelanjutan. Dan mudah-mudahan juga area lawan siaga bisa mengadakan ini, bukan hanya di satu titik, bisa di tempat-tempat lain juga. Dan bisa berkembang juga area lawan siaga ini di beberapa tempat, karena kegiatan-kegiatan seperti ini sangat-sangat perlu didukung. Apalagi para penggeraknya adalah anak-anak muda. Anak-anak muda yang memang sekarang ini sangat jarang, sangat langka, anak-anak muda yang mau peduli sama lingkungan. Apalagi orang Bandung peduli sama orang NTT. Yang nggak ada hubungan pertalian saudara, nggak ada famili, ya, cuma hanya mereka disatukan oleh semangat. Ya, sesama anak bangsa, sesama muslim, ya, untuk perbaikan sesama muslim, segala macam. Ya, bagi saya ini sangat-sangat perlu dioperasi, sangat di dukung. Dan, apa namanya, perlu dikembangkan, ya, bahwa orang siaga bergerak dan menggerakkan banyak orang. Pembaikan cara untuk kita bisa membuat NTT kita semakin maju. Wow! 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 Semangat mereka penimba ilmu, semangat mereka untuk maju adalah semangat kami untuk berjuang membantu mereka dalam meningkatkan skill dan kemampuan mereka dalam menghadapi zaman yang tentu saja zaman mereka berbeda dengan zaman kita semuanya. Dan acara ini kami selenggarakan sebagai salah satu upaya kami membantu mereka agar mereka selamat. Sekali lagi, agar mereka selamat dalam menghadapi era globalisasi. Karena kami hanya ingin menjadikan mereka sebagai anak-anak akhirat, bukan sebagai anak-anak dunia. Ingat, Allah itu sesuai apa? Sesuai persangka? Ingat itu! Allah itu sesuai persangkanya. Apa yang kalian inginkan, persangka kan kalian bawa bisa. Kalau sudah yakin, ah saya nggak bisa. Nggak bisa! Kalau kalian yakin, persangkanya baik sama Allah, pasti ngehafal juga kurang itu. Seperti tadi saya suruh hafal, cuma dua ayat Ibrahim. Lima menit. Om, om, om. Semua sudah, oh, 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 oh. Karena kalian sudah tidak persangka baik sama Al-Quran. Kalau kalian sudah persangkanya baik sama Al-Quran, dua ayat, lima ayat pasti hafal. Serius? Yakin saya? Dan impian saya adalah kuliah di Al-Ajar, Cairo, dan ingin membawa kedua orang tua saya di Tanah Suci. Allah, 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 Allah. Yang kita cuma perlu mencari apa-apa yang kita sampaikan. Satu, dua, kanan. Yang ngatur hidup kita, yang ngatur segalanya di hidupan kita ini, jalannya. Alhamdulillah kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat buat kami, terutama kami dari anak NTT, soalnya kami disini bukan diajar ilmu duniawi, tapi kita juga disini diajar ilmu akhirat juga. Di acara ini kami dapatkan semua, tadinya dari materi satu ini, satu ini, dan ketika kami di offer atau dikasih turun ke perdesaan, kami disini belajar cara menanam, cara memetik, dan disini kami belajar bersosialisasi dengan masyarakat, seperti apa-seperti apa. Dan sebagian dari kami juga, sebelum kami ke sini, itu kami dibagi beberapa bagian, yang lainnya ke kebun, yang lainnya teman-temannya lain juga, lagi ngajarin anak-anak ngaji, lagi ngajarin apa yang kami dapat di pondok, kami tuangkan di desa ini. Soalnya kami disini bukan hanya belajar, tapi sambil mengajar anak-anak kecil, belajar mengaji apa yang kami dapat di pondok kami, seperti itu. Berpikir aja belum kan? Lalu apa enggak? Pohon! Pohon? Tapi lakukan saja apa yang paling mungkin bisa dilakukan. Lakukan yang paling membahagiakan bisa dilakukan, dan lakukan selangkah demi selangkah gitu. Karena kalau kita ingin maju ke depan kan yang terpenting langkah pertama. Ada cara lain enggak? Kalau langkah pertamanya susah, ya gimana kita bisa maju ke depan. Dan saya yakin teman-teman yang hadir hari ini, di acara ini, akan sangat mudah untuk mengambil langkah pertama, sehingga bisa membangun langkah-langkah ke depan yang lebih cepat, lebih baik. Bahkan kemudian tanpa disadari, langkah-langkah itu jadi sebuah larian yang menuju sebuah zaman keberkahan, zaman keberlimpahan. Dan teman-teman akan dicatat oleh sejarah sebagai orang yang berkontribusi kepada perkembangan zaman ini. Terima kasih telah menonton!